Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa Komisi Pemberatasan Korupsi memeriksa Rizal Ramlis selaku mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri. Rizal diperiksa terkait kasus dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas Bantuan Likuditas Bank Indonesia. Rizal memenuhi panggilan penyidik KPK terkait kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI. Rizal akan diminta keterangan terkait proses dan mekanisme akan kebijakan SKL BLBI berdasarkan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2002. Kebijakan ini sebelumnya dikeluarkan oleh mantan Presiden Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Rizal tidak memenuhi panggilan KPK pada 17 April lalu. Dalam kasus ini KPK menetapkan mantan Kepala Badan Penyihatan Perbankan Nasional Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka. Kasus berawal pada Mei 2002 di mana Syafruddin menyetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan atas proses litigasi terhadap kewajiban obligor dengan total aset hingga 4,8 triliun rupiah.